paling suka kalau kita buat sendiri di rumah aja lebih puas dan rasa saus padang ini lebih enak Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Terin Zelani kali ini buat kerang hijau saus padang ya rasa itu pedes, manis, gurih enak banget, semua rasanya menyatu ya daging kerangnya juga masih lembut banget dan bumbunya meresap sampai ke jagung-jagungnya juga yuk langsung saja ke cara proses pembuatannya ya pertama kita siapkan dulu 500 gram kerang hijau ini sudah dibersihkan karena biasanya di bagian tengah dalamnya ini terdapat serat-serat ya itu harus dibersihkan supaya tidak berbau dan cuci sampai benar-benar bersih lalu kita lumuri dengan air jeruk nipis pakai secukupnya saja ini untuk mengurangi bau amis pada kerang nah kita ratakan kita campurkan seperti ini lalu diamkan sebentar saja kurang lebih 5 menit saja setelah 5 menit kemudian cuci sampai bersih seperti ini nah ini kita sisikan terlebih dahulu kita didihkan air secukupnya tambahkan 2 cm jahe geprek tambahkan 1 batang serai yang sudah digeprek kita masak sebentar ya kita rebus sampai agak wangi baru kita masukkan kerang hijau ini kerangnya kita akan rebus sebentar saja supaya dagingnya teksturnya masih tetap lembut ya kita rebusnya maksimal selama 4 menit saja jangan terlalu lama nanti overcook ya untuk memasak kerang sebentar saja itu sudah cukup dagingnya sudah lunak dan rasanya pas ya nah kalau sudah ini angkat dan kita bilas kerangnya dengan air bersih ya air dingin biasa lalu sisikan kemudian kita siapkan bumbu halusnya untuk saus padang 3 siung bawang putih 9 siung bawang merah pakai secukupnya saja bawang merahnya tambahkan cabai merah keriting yang sudah direbus sebanyak 5 boleh pakai cabai rawit yang suka lebih pedas lagi tambahkan 2 cabai merah besar yang sudah direbus dan dibuang bijinya seperti ini ini supaya warnanya itu lebih merah menyala tambahkan sedikit air kita haluskan bumbunya setelah halus kemudian kita sisikan terlebih dahulu kita siapkan untuk bahan tambahannya terin tambahkan 150 gram jagung manis potong ya ini sudah dipotong agak kecil-kecil seperti ini kemudian tambahkan setengah bonggol bawang bombay biasanya saus padang selalu pakai bawang bombay supaya lebih wangi dan lebih enak kita iris kasar saja seperti ini teman-teman yang baru bergabung masak bareng menu harian bersama Teri Rizalani jangan lupa subscribe ya tambahkan 1 batang daun bawang kita iris herong seperti ini pakai secukupnya saja ya tidak usah semuanya kalau ukurannya lebih besar tambahkan 3 cm jahe yang sudah diiris 1 batang serai kita geprek bagian ujungnya yang bagian putihnya ya seperti ini saja semua bahannya bumbu dan bahan yang lainnya sudah siap kita siapkan wok pan kita tumis bumbu halusnya terlebih dahulu tumis sebentar sampai wangi tambahkan jahe yang tadi sudah kita iris ya tambahkan 1 batang serai yang sudah di geprek kita tumis lagi sampai semua bumbunya matang seperti ini ya sampai pecah minyak baru kita tambahkan air airnya pakai secukupnya saja sesuaikan dengan banyak kerang kurang lebih tadi pakai 400 ml air matang ini aduk sebentar sampai merata lalu masukkan jagung manisnya kita masak jagungnya terlebih dahulu tambahkan seasoning 1,5 cm makan saus tomat 1,5 cm makan saus cabai yang ekstra pedas boleh pakai merek apa saja untuk sausnya 1 cm makan saus tiram tambahkan garam 1 cm teh 1 cm kaldu jamur boleh pakai micin yang suka ya 1 cm gula pasir aduk sampai merata kita masak terlebih dahulu jagungnya sampai empuk kita tutup saja supaya prosesnya lebih cepat kalau jagungnya sudah lunak seperti ini dan kuahnya juga sudah mengental ya sampai tahap ini jangan lupa untuk koreksi rasa terlebih dahulu nah ini tadi tambahkan 1 cm gula pasir lagi ya supaya manisnya lebih terasa aduk sampai merata baru kita masukkan kerang yang tadi sudah kita rebus bawang bomba irisnya juga kita masukkan juga kita masak bersama dengan kerang kita aduk sampai merata kita masak hingga bumbunya agar resep ke kerangnya nah untuk masak ini menggunakan api yang besar di akhir setelah kita masukkan kerang ya karena tadi sebelumnya sudah matang kerangnya jadi jangan terlalu over cook terakhir masukkan daun bawang irisnya ya kita aduk kalau daun bawangnya sudah layu proses masaknya sudah cukup sampai di situ saja ya sampai daun bawangnya layu saja pastikan semua rasanya sudah oke nah ini sudah cukup kita angkat saja kerang hijau saus padangnya ini kita pindahkan ke piring saji bisa diangkat kayak gini aroma saus padangnya bener-bener wangi banget biasanya kalau beli di car free day suka ada kerang saus padang gitu 10 ribu dapatnya lumayan sedikit jadi masih kurang akhirnya beli kerang mentahnya sendiri di pasar terus kita masak saus padang kayak gini hasil lebih enak dan lebih puas jadinya lebih banyak bisa kita makan sama-sama sama keluarga ya udah ditinggal kita makan kayak gini aja saus padangnya bener-bener meresap ke jagung rasa enak banget Masya Allah daging kerangnya juga empuk ya teman-teman yang mau di cook di rumah save resep ini ya terima kasih yang sudah menonton happy cooking wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum